Celebrity on Vacation, go to Australia! Balik lagi di Celebrity on Vacation! Abis main ekstrim-ekstrim, saatnya kita buat nyantai-nyantai dulu nih, happy people. Ya, saatnya kita main-main di kebun anggur yang indah banget. Kita sekarang ada di Montalto Winery, salah satu kebun dalam perusahaan anggur ternama di Australia. Lihat sendiri kan, happy people? Deretan kebun anggur yang membentang indah, kita bisa lari-larian kayak gini. Happy people, ini udah di dalam Montalto-nya nih, tempatnya di... Maklum ya, happy people. Jarang-jarang nih kita main di kebun anggur yang indah banget kayak begini. Bagus banget. Bagus, super banget. Dan sekarang kita mau ke Hayden Park. Ada di sebelah sana. Tuh, langsung ke sana. Let's go, let's go. Mila, ayo mila. Piknik. Hai. Hai. Baik banget. Wow. Wow. Happy people sudah ada happy crew di sini. Makasih loh. Baik banget loh dulu. Ini happy people, happy crew baik banget loh. Baik banget loh. Nah, happy people kalau misalnya happy people ke Montalto di sini tuh... ...kalian bisa nikmatin piknik di hidden park kayak gini. Terus ada pemandangan view kebun anggurnya juga. Tadi di sana bagus banget. Sebelum ke sini ya, perjalanan ke sini ada kayak... Iya. Kita bisa ngeliat perkebunan anggurnya gitu. Siang-siang yang panas gini kita bisa piknik yang lokasinya tersembunyi dan sejuk banget kayak gini. Sekali-kali emang perlu banget happy people mencari tempat sunyi gini buat kita dan temen-temen untuk sekedar makan siang sambil ngobrol-ngobrol dan terlepas dari penatnya hari-hari kita. Bener banget, simple kok happy people. Tinggal siapin makanan seadanya aja sesuai selera. Yang penting kan kebersamaannya. Selain ini kita bakal ajak kalian buat cari tempat-tempat menarik lainnya di Great Ocean Road Australia. Hey people. We are on vacation. Hey people. Satu lagi spot yang menarik buat habisin waktu vacation kita di Australia. Good morning happy people. Masih di Australia ya. Iya dong. Tempatnya dimana ini? Sekarang kita lagi di California Redwood Forest. Nah ini nih tempatnya nih happy people. Tempatnya tuh bagus banget kayak di dalam katanya. Karena sering dijadiin tempat foto disini. Sebenernya banget ada foto wedding, terus bisa jadi tempat picnic juga. Iya. Disini tuh instagramable banget nih. Instagramable apa? Instagramable. Oh iya, emang suka belibut ngomongnya. Iya, coba ngomong. Instagramable. Langsung aja kenal gue happy people. Udah tak sabar. Let's go. Hutan cantik ini berlokasi di Erie Valley. Sekitar satu setengah jam dari kota Lore. Great Ocean Road. Begitu kita masuk ke area hutan bener-bener kita ngerasa di suasana yang berbeda happy people. Bertambah gelap pastinya. Karena sinar matahari tertutup oleh tingginya pohon kayu merah khas California ini. Pepohonan ini udah tumbuh selama hampir 100 tahun happy people. Karena mulanya penanaman Redwood disini adalah sebuah eksperimen happy people. Tapi karena tumbuh sangat baik, jadi pepohonan ini gak pernah ditembang. Dan kini dilindungi sebagai bagian dari Taman Nasional Redwood Way. Happy people. Wah gila sih. Bagus banget. Kita harus nyari spot foto sih kayaknya sebelah sini. Iya happy people ini karena bener-bener bagus banget. Kita harus banget foto yang banyak disini. Let's go. Gimana happy people? Hasil foto-foto kita. Instagramable banget kan? Wah rasanya pengen banget berlama-lama disini. Suasana disini emang bikin nyaman banget. Happy people pokoknya kita gak nyesel datang kesini ya. Gak nyesel. Gak nyesel banget tempatnya. Kita udah banyak lumayan tadi dapetin foto ya. Dan ini juga gak terlalu jauh ya. Gak terlalu jauh dari Great Ocean Road. Pokoknya harus banget mencoba datang kesini. Ya udah. Pokoknya habis ini kita bakal ke tempat-tempat seru lainnya. Happy people. Jadi jangan tau dimana. Tetapi... Celebrity on vacation! Satu lagi spot yang gak kalah keren di Great Ocean Road. Posisinya selatan Australia happy people. Namanya Teddy's Lockout. Happy people! Wow! Masih di Australia nih. Ada dimana nih Vin? Sekarang kita lagi di Lorne. Lorne. Tempatnya ada dimana? Teddy's Lockout. Nah ini jadi sebenarnya Teddy's Lockout ini menjadi salah satu tempat yang... Yang bagus. Bagus dan... Untuk melihat pemandangan di Lorne ini. Jadi mungkin karena ini tempatnya tinggi ya kayak di tebing gitu. Jadi nanti kita bisa ngelihat. Karena view-nya bagus banget. Happy people. View-nya bagus banget. Yuk let's go. Happy people. Let's go. I remember. Buat menuju ke spot ujung tebing Teddy's Lockout. Kita cuma perlu berjalan kaki selama 5 menit aja dari parkiran mobilnya happy people. Yes. Di sepanjang jalannya masih dihasil lebatnya belantara yang asri banget. Dan katanya kalau kita beruntung masih banyak nih satwa-satwa liar yang bisa kita jumpai di sini. Teddy's Lockout ini adalah salah satu spot terbaik buat mimpatin keindahan pemandangan Great Ocean Road Happy People. Bener banget. Lihat sendiri kan? Kita bisa menikmati dengan jelas keindahan jalan berkelok-kelok dengan deburan ombak laut di bawahnya. So happy people di sini ternyata udaranya cukup dingin. Ternyata ternyata kita gak sendiri di sini. Kita gak berdua doang di sini ya. Iya. Rame sekali ternyata. Ada sebelah sana. Gimana kalau misalnya kita nyampun aja? Yuk. Let's go. Hello guys. Hi guys. Hello. Okay happy people. Ini kita lagi ketemu sama beberapa pengunjung yang ada di sini. Kita gak berdua doang di sini. Mereka dari Melbourne ya. Where did you come from? Where did you guys go? Oh, you came from Melbourne? Oh, from Melbourne? Oh, from Melbourne? Oh, so. Seru kan happy people vacation dan bertemu teman-teman baru kayak mereka. atau tetap. tôi sudah po potong relax. Aku tidak meletukkan raus dan itu saya SUPER BREAK Any món sieってる! Alla kemir kalian, tidak mau jangan lupa. Who yang kemirИ kamu, saya sudah nyamir mirду. 14-10-10-10-10, atau tetapi orang ini saya alam a kau-mur respond.